Halo guys, kita lagi ada di Warung Pirmuku yang ada di Jalan Tanjung Duren dan disini konsepnya lucu banget. Kenapa? Karena dia lagi ada promo. Promo sekali ambil cuma 29.500. Hai guys, kembali lagi bersama kita di CUM Productions dengan saya, Dia. Mami. Handsome. Ada satu tempat makan yang sangat strategis. Tempat ya. Tanjung Duren. Dan Duren Tonga pada sumber, guys. Ini makannya all you can eat. Kita bisa ambil berbagai jenis makanan yang kalian suka di sini. Kita langsung pilih dan langsung diambil ke piring kita. Tanya-tanya bisa langsung-langsung. Terima kasih untuk Pani. Pak, halo, Pak. Ini udah langsung. Jadi piringku buka sejak kapan? Sejak. Jumat. Jumat kemana, tanggal berapa? Anggap. Sabtu. Sabtu. Sabtu, tanggal 14. Semarang, Desember. Nanti baru gue nopening dong. Oh, gitu. Oh, gitu. Nanti kok makan aja. Makanan apa yang apa sih? Makanan Nusantara. Hasyur Indonesia. Dina Indonesia banget. Dan ini semua masak sendiri. Semua masak sendiri, rumahan, dan sayurnya setiap hari berbeda-beda Sekarang ada 3 yang paling recommended disini, yang sering dipesat Disini selalu ada cakalan, sayap rendang, rupuk baladuk, sapi Tapi saya jujur tertarik sama tulis ayam sama orengnya sih Sama satu lagi appetizer Yes! Ini pisang gorengnya menggoda Ini katanya pisang goreng langsung terbang dari Terbang dari Kalifantan Kalifantan langsung dikirim musik Untuk harganya, kita on you can eat Sekali take, harga terjangkau Harga kantoran, harga kos-kosan, harga mahasiswa Iya betul, pas banget letaknya ditanjung goreng Karena penuh dengan anak kantoran dan kos-kosan ya Let's eat guys! Selamatkan! Tua dulu Nih! Apa ya? Serikaya Serikaya Dan katanya Serikaya ini homemade guys Wow! Serikaya Serikaya Garis! Gaji banget loh Kok suka serikaya Serikaya Soalnya subjektif ya Saya gak suka serikaya Cuma agak sedikit manis Agak sedikit manis Serikaya Tapi untuk pisangnya Enak Yes! Dan gak bawa manis Keraji habis Garis banget Ini dia modelnya agak tibis-tibis Jadi enak banget Enak sambal ya Sambal hijau sama sambal rasi Katanya sih yang favoritnya sambal hijaunya Sambal hijaunya Sambal hijaunya Kayak ayam sih gue kan Jadi enak banget sih Kalau sambal dia Sambal hijau Itu aja dari itu Aduh Lu nampil aja Dan gak yang Rasa yang bermicat itu enggak? Enggak Enak Enak tuh ya Dapet dosnya enak? Ini bumbu robat Bumbu robat ini bangsa Gini banget Langsung ditambang ini emang udah ada bumbu sambolnya juga sih, agak pedas juga ya? iya agak pedas sedikit-dikit kule ke ayam enak? iya yes lezato nikmato nikmato ayam suwir sekarang ya iya coba lihat ini pake daun apa ya? daun apa sih namanya? hidup petesan hmm spicy ini kaya ayam malado ya? kalo gue belasnya kaya ayam nasi kucing gitu kalo nasi kucing bisa ada ayam keng kayak yang ayam suwir sebenernya ini mirip-mirip kas malado lho bukan kas malado lho iya ini ada ada ayam suwirnya sama ada cakalang mirip kas malado punya makanan enak asemnya dapet pedasnya dapet nikmatnya dapet buncis buncis tapi ini ya emang rasa masalah mau makan malu aku kalo masih putih kaya gini hehehe gue putih doi ini sebagai side dish gelap nah disini juga ada paket cateringnya iya nah paket cateringnya itu kalo satu sayur satu lauk harganya Rp15.000 guys kalo mau dua sayur satu lauk itu Rp19.000 jadi tuh murah banget murah banget jadi dapet dua sayur sama lauk jadi maksudnya lauk itu adalah daging-dagingnya jadi mau berarti pakai daging ayam rendangnya atau mau pakai lauk itu daging pokoknya dua daging satu sayur sayurnya harus sayur gini atau ini bisa disebut sayur gini bebas jadi sayurnya bebas jadi apasanya buncis kerupuk ini pun di ya kan kulit ayam itu bukan kayur bawang sama kerupuk barang itu juga tersebut 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 berarti buat kita itu kayak event-event acara apa kepura sunatan hmm hanya Rp19.000 wow aduh sunatan mah butuh makan apa? iya bener bener butuh makan juga kawin lagi misalnya hahaha hahaha jadi murah banget murah banget dan disini juga udah ada gojeknya udah ada grabnya juga jadi yang mau mesen lewat aplikasi juga bisa feneng menerima langkah terjerum kata melihat cairun dan pes приз ini nggak udah banget sumpah lu orang yang ngapul jat poop tetep!!! 所 makan cobain gila 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 agak oily agak berminyak aduh hain banyak tepungnya emang agak crunchy tapi menurut saya kurang suka terlalu berminyak aja wili banget aku sih lebih suka yang d nya gak terlalu garingnya sampe garing banget juga yang masih ada lembeknya tapi tetep garing aku sih lebih suka kayak begini sih modelnya lebih garing lu setiap makan semua menu ditelingin sama ini kulit ya hati-hati kolesterol guys nah ini yang katanya enak ini kulit ya dari kulit kan ini tuh sebenernya kulit sapi kulit sapi di bumbuin balado mirip-mirip lecek ya gari gak juga kan lembek kan kayak lecek kan enggak beda gini kalo lecek itu bener-bener udah lembek banget kalo ini gak lembek ini bener-bener kayak kulit 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 gitu tapi agak lebih keras oh masih ada suara crunchy juga enak oh gila enak enak sih ini garingnya nanggung iya enggak ini jaring benyek jaring benyek tapi rasanya enak banget gak usah bala dulunya iya masuk bala ini rasanya gurih banget yes gurih nikmat cakalan orang kalo kesini katanya carinya cakalan 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 itu apa sih? ikan ikan iya cheers that's it hmm ini pas masuk dulu langsung iya bener umumnya bener-bener memayang sumbir bedanya nih ikannya versi ikannya dan ikannya nganis hmm ini mirip ikan cakalan penemakan yang mana ya? oh kayak nasi bakar-nasi bakar gitu hmm iya iya enak loh ini enak pedesnya sampe ke hidung loh guys ini lebih pedes dari sayur suwir iya sama yang Mbak Ladoi hmm kelombangan kini pake nasi kelombangnya masih panas-panas gitu ya nother kulit ayam cakalan pake ini iya 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 kamu buktikan kata-katanya oh my god ini perpaduan fantastis hahaha ini eksperiment hahaha udah keri yuk dapet pedesnya dapet gila banget banget nih sumpah ini semua rasa yang lezat kampur aduk yang bisa aduk oh aduh nikmatan sama wanginya kata-kata ayam ini kayaknya gue ngeliatnya agak kesep sih cekingnya ini iya bisa asap bumbunya gak ada asap hmm nothing special for me ini tempe iya oh akan menjadi special kalau kita makan dengan ini hahaha kembali lagi sih kembali lagi sih kulit ayam itu guys tempe 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 gue sih menggiurkan sih gue dari awal udah jinter ini cheers cheers that's it guys ini memang kering cabenya sampe gorengnya ini kan ada yang keringan yang basah ya enak gue ya enak pahas udah benak ini nokap gue kalau masak gini gue masih makan enak banget ini kalau pakai bawang putih goreng makin enak lagi yes tapi gorengan sambil hahaha ini lebih keman sih iya 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 betul manis kecap tapi enak kerenci banget sumpah gue suka yang perancis hmm sama yang gue liat itu terlalu lama kali emang tak salah pilih pilih cowok itu semua bener oh my god bukannya woman kalau cuma itu ya iya itu woman ya feelingnya enggak hahaha ayam renang ayam bumbunya 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 enak iya kayak berapa ada ini kalau sebenarnya enak oh bumbu enak enak dan ini ayamnya enggak sekeset yang ayam kuning gitu hmm hmm iya ayamnya lebih lembut gitu ya lembut terus kemudian dada gue suka ini ambil lagi hahaha cabain perasinya karena perasinya enggak pedes harus saya cabain hijau cabain hijau ini lebih pedes daripada yang sambil perasinya terus saya masih banyak sayur-sayur yang lainnya yang bisa dicompan tulur malado ada mie terus ada sayur-sayuran juga tapi jangan singkong kan tapi tiap hari juga ganti-ganti iya tapi untuk beberapa menurut akan terus ada selain makanan tentunya ada minuman ya kan nah minumannya pasti ada spesial juga tentu kita ada spesial ketna ketna jeruk nipis jeruk nipis itu kita olah bener-bener jadi jeruk nipis asli kita peras kita masak menjadi sirup panjang karpol iya panjang karpol warna hitam ini vanilla khusus warna hitam emang dari vanillenya warna hitam tapi bukan dita cumi ya kan dimasukin kira-kira nampil ya di luarnya keliatan hitam tapi setelah kita minum akan memutihkan kita dari bawah makasih nah ini nih kita dikirnanya nih ini yang dibisah itu dibis yang di jus ini apa nih itu latte meskipun dia hitam meskipun dia hitam hitam manis hitam manis hitam manis hitam manis hitam manis minum yang jeruk nipis rasanya asim dan asin nah ini kira-kira-kira pasti segeru banget oh my god ini kira-kira-kira banget apa rasanya? asim asin seperti bau ketek enggak? enggak pakai upil enggak langsung tahu rasa upil iya berarti pernah nyoba dong enggak dong oh iya ya rasa kopi pakai banana gila ini abis makan buaya terus lu minum airnya seder banget asin 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 dan agak pahit sedikit ya kopi kita kopi saring kopi saring bener-bener kopi terasional kopi kalimantan dari Kalimantan bikinya dari Kalimantan oke bikinya Robusta kita ada pika apa kalian makan sendiri? oh iya kita ambil kita teka sih harus ini ada dua kopi disini ada kopi yang tradisional sampai yang modern-modern kalau modern itu kapucino hati sama apa tadi espeso yang paling enak yang ini yang spesial ini adalah tradisional tradisionalnya apa sih yang spesial? biji kopinya di import langsung di import langsung terbang guys biji kopinya di import langsung terbang dari Kalimantan kalau biasa kan biji kopi itu kalau dia dari Indonesia tadi gue ngobrol sama si Jumat si Pati Kepo dia bilang kalau yang di Indo biasanya yang terkenal itu biji kopinya adalah Robusta sama Arabica tapi kita suka melewaskan satu biji kopi di Indonesia yang terkenal juga namanya adalah Liberica dan Liberica ini jarang ada di Malaysia dan biasanya ditemukan cuma di Kalimantan kebanyakan di Kalimantan dan ini ada campuran dari dan ini spesial karena campuran dari Liberica sendiri sama Robusta dan yang paling penting dan yang paling pentingnya dia juga pake sanggir si ayam legendaris si ayam legendaris si ayam legendaris which one like the best? nomer 1 kayak mentang meskipun ga dada tapi bener-bener lembut gitu loh dan lu bisa merasakan makanan endang dari si ayam suka ini si cakalang karena sekali lagi makan kayak bener-bener wangi banget gitu si cakalang gua antar aja udah bener-bener ini aja kulitnya kulitnya yang selalu terbaik si cakalang wow sama kayak tadi berarti cakalang sama tadi kita ya oke oke salam salam gue ayam bro yang kedua sama ayam juga salah yang kedua si ayam rendang yang kedua si ayam rendang dan yang ketiga si guli ayam nomer 3 gua dari nomer 3 dulu ya yang gua suka adalah empe orek ya yes garing ini gua juga bingung kenapa lu bisa segaring ini ya nongkap gua dulu masak kayak gitu sekarang dimasukin sama mbak gua jadi nengah jadi kayak gitu jadi kayak gimana sekarang jadi jarang-jarang warung ada yang tembak-tembaknya kayak gini misalkan warung kan makanannya kurang murah dan bener-bener manuannya standart lah kalau ini murah tapi gak murahan hmm yang kedua adalah ayam rendangnya kalau ini ayamnya gak keras gak peset dan bumbu dengannya nyos nyos nomer 1 nomer kita pasti tau sih iya pasti si kulit iya si kulit gua ambil apa bang 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 kan bukak uk rat benay di jadi ini tiga jenis dalam satu jadi 5ами dia pilih jadi total 5 yang dia enggak suka sekarang perbutuhan yang dukungan paling donk Yes! Yes! Warung piringku, piringkoe Tetapkan di Tanjung Nuren Sebelahnya Yodi Bukannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam Eh, 10 malam Hari-hari? Hari senit sampai dengan hari minggu Kalo ada, buat kalian apa-apa sama Nuren udah ga enak deh semua Oke, dan tempatnya gozi Gozi enak banget Dan di lantai 2 nya ada spot on Ada asinnya juga Jadi adem banget Makanan watak tapi berpalu Tempatnya enak banget Ya, bisa foto-foto di atas tadi Ya, foto-foto guys Kalo kalian mau kepoin, kepoin IG nya langsung Kalo pusat catering silahkan Buat hal-hal event-event Monggo Kalo ini rekomendannya kita juga harus coba Cakalang, kulit ayam Sama ayam kentang yang utama di diet Ya, tapi dari gue ada tambahan Kelur, apa, kerupuk balado Sama tepe-oreng Pisang gorengnya juga enak Yes Dan sambelnya Rasih tapi hijau Hijau nya terkes banget Ya Ada satu sambel ini sebenernya dagu-dagu Tapi itu adanya kayaknya siang hari ini Pokoknya beda-beda saya buat siang sama malam Dan siang biasanya ada sup dudang Jadi gak apa-apa yang seger Kalo yang suka yang seger Jadi itu ada kiatma sama si jeruk nipisnya Iya Jeruk nipisnya dia mau membuat bikin sendiri Sirupnya Iya Tapi ini gue rekomend banget Seger banget Dan gue kalo makan buah siapapun ini buat kernanya Aduh Steep, asem Ini panis Panis, panis Boleh di panis Thank you for watching Thank you Jangan lupa subscribe, like, comment Yes Dan kalahkan lonceng Hei Bye 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 See you guys Thank you mom Thank you